BEMers, tanpa bekerja, kebutuhan dan keinginan kita pastinya sulit tercapai dong ya. Tapi kalian tau gak nih BEMers, kalau Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jam kerja cukup lama loh. Berbeda dengan beberapa negara di belahan dunia lainnya. Di Indonesia sendiri, rata-rata penduduknya bekerja 40 jam dalam seminggu. Dengan upah rata-rata 2,44 juta rupiah per bulan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS per Agustus 2021. Adapun, 5 negara-negara yang punya jam kerja cukup singkat menurut Data Organization for Economic Cooperation and Development atau OEDC diantaranya, Jerman, menjadi negara pertama dengan jam kerja tersingkat di dunia yaitu 25,6 jam per pekan dengan upah minimal 154 ribu rupiah per jam. Kedua, Inggris, dengan 26 jam per pekan dan upah minimal 144 ribu rupiah per jam. Ketiga, Norwegia, 26,3 jam kerja per pekan dengan PDB per kapita pada 2020 mencapai 67.294 USD. Keempat, Belanda, memiliki waktu kerja 26,9 jam per pekan dengan upah minimal 27 juta rupiah per bulan. Dan kelima, Perancis, dengan jam kerja 27 jam per pekan memiliki upah minimal 24,9 juta rupiah per bulan. Faktor penyebab Jerman menjadi negara yang pertama dalam menerapkan jam kerja singkat adalah orang Jerman tidak melakukan hal lain di luar pekerjaan. Mereka tak ada waktu untuk membicarakan orang lain alias bergosip dan orang-orang Jerman juga tidak menoleransi bagi teman sekantor yang mengerjakan hal di luar pekerjaan. Terus, saat bekerja, orang Jerman tidak membuka akun media sosial. Jika mereka membuka akun media sosial saat bekerja berpotensi menjadi faktor distraksi. Mereka lebih fokus pada pekerjaannya. Lalu, komunikasi bersifat to the point. Jika di Indonesia terkenal dengan ramah tamah dan bahasa basi sebelum masuk ke inti obrolan atau acara, lain halnya dengan orang Jerman yang lebih memilih langsung membahas pokok persoalan. Nah, kalau di kawasan Asia, belum ada nih negara yang punya jam kerja singkat. Dengan perkembangan teknologi dan pola kerja yang mulai berubah, tidak menutup kemungkinan juga ya, BMers, kalau negara di Asia juga bakal bisa nih punya jam kerja singkat kayak negara-negara di Eropa ini nih.